Kalau toleransi yang mungkin banyak orang pahami hari-hari ini kan seperti menghargai aja kan. Menghargai, ya kamu ibadah ini saya hargai gitu, sudah. Tapi kalau toleransi yang selama ini saya pahami gitu, ya Allah justru lebih kepada bukan cuma menghargai, membiarkan, tapi ikut mendukung, ikut ambil bagian. Makanya, kenapa gue suka banget sama NU? Karena cara mereka dalam bertoleransi itu luar biasa. Jadi bukan hanya, ya ibadah silahkan, bebas. Tapi mereka ikut mendukung, banser ada di acara-acara NATO dan sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya, wow, ini baru namanya Indonesia. Jadi kemarin ketika bicara tentang takjil, ya itu tadi ya. Kenapa di awal? Karena kan sesuatu yang dipersiapkan lebih awal kan lebih baik ya. Supaya kan kita target yang memenangkan di peran takjil ini ya. Dan makanya ini sebenarnya tuh sengaja bahas di gereja, karena ini sebuah strategi intelijen pertakjilan yang mau kita menangkan. Sayangnya, mungkin, saya enggak tahu ya, mungkin ada mata-mata. Oke, itu ya. Anda berlebihan. Anda kayak itu FBA ini. Jadi Anda ini memenangkan warna ini? Iya, ini harga diri. Kita berjihad di jalan takjil. Enggak apa-apa, Anda menang takjil. Tapi pas-pasca, semua pendeta saya umpetin. Itu. Yang kira-lama Habib. Ya. Ya. Ya, ya. Ya.